Assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya semoga pada sehat-sehat ya di video kali ini aku mau membuat cemilan ya cemilan sukro atau kacang garuda ya ini mantap sekali dengan teh atau kopi ya teman-teman apalagi sekarang kan lagi lakdawan tidak bisa keluar ya jadi apa salahnya kita belajar di rumah ya membuat sukro atau cemilan-cemilan yang kriuk-kriuk ini ya dengan rasa kencur oke bagaimana cara saya membuatnya silahkan disimak videonya hingga selesai ya pertama aku siapkan kacangnya ya teman-teman ini satu gelas kacangnya jadi saya membuat takaran sedikit saja dan ada satu ruas jari kencur dan bawang putih dan disini ada tepung ketan 8 sendok dan tepung tapioca 12 sendok ya teman-teman dan juga ada gula dan garam ya sekarang kita akan membuat pengentalnya ya kencur dan bawang putihnya sudah saya haluskan lalu akan saya tuangkan bersama setengah gelas air ke panci gini ya dan saya tambahkan juga tepung tapioca nya 1 sendok saja kita aduk hingga tercampur ya ini belum dinyalakan apinya ya teman-teman nah sekarang kita masukkan garam dan juga gula ya bagi teman-teman yang mau pakai bumbu ya penyedap rasa mungkin bisa juga ya disesuaikan aja ya nah sekarang akan nyalakan apinya dan kita masak hingga mengental ya teman-teman setelah mengental akan kita sisihkan dan kita angkat kita sisihkan ya teman-teman dan kita lihat kentalnya itu kayak gimana nah ini kekentalan banget akan saya tambahkan 5 sendok air ya 5 sendok air 5 sendok makan ya lalu aduk-aduk ya untuk kekentalannya seperti itu ya tidak kental banget atau tidak encer banget ya biasa-biasa saja seperti telur ya teman-teman telur setelah dikocok itu akan mengentalkan nah seperti kocok telur gitu nah sekarang kita masukkan kacangnya ke wadah yang besar seperti ini dan kita masukkan si pengentalnya juga ya pengentalnya ini 2 sendok makan kita masukkan lalu kita aduk hingga tercampur merata ya dan setelah itu kita taburi dengan tepungnya nah setelah itu kita akan putar-putar begini si baskomnya atau wadahnya jadi saya tidak diaduk-aduk pakai tangan ya cuma diputar-putar begini aja digoyang-goyang begini aja ya teman-teman jadi begini ya cara mengaduknya saya membuat sukro itu cuma diputar-putar aja si wadahnya ya kita tuangkan lagi 2 sendok lagi goyang-goyang lagi atau putar-putar lagi si baskomnya atau wadahnya dan ditaburi lagi dengan tepungnya dan begitu ya seterusnya ya teman-teman hingga adonan hanya habis semua ya untuk ketebalan bisa disesuaikan ya teman-teman jika teman-teman ingin tebalnya itu lebih tebal banget gitu ya ketebalan si sukro bisa ditambahkan lagi tepungnya tepung tapioca dan tepung ketannya dan pisah-pisahkan di cek ya jika ada sukro yang saling menempel dan bisa dilepas jangan sampai menempel pada menempel semua ya nah seperti ini tidak menempelkan jadi harus terpisah gitu ya kita lakukan hingga selesai atau hingga habis ya adonannya atau tepungnya setelah selesai akan saya saring ya teman-teman biar keluar biar bersih gitu tidak ada debu atau tidak ada tepung-tepungnya gitu ya teman-teman bukan debu tepungnya maksud saya tapi ini bersih tidak ada tepung ini bersih dan sekarang kita panaskan panci panaskan minyak maksud saya dan kita akan goreng ya ini minyaknya masih hangat-hangat kuku ya tidak panas jadi jangan diaduk dulu ya setelah kita tumpahkan di disini di panci ini jangan diaduk nanti setelah terserap semuanya atau minyaknya itu menyerap kepada sukronnya jadi kita nanti baru diaduk ya teman-teman kalau diaduk-aduk langsung otomatis si tepungnya itu akan terlepas dari kacangnya jadi tidak ada sukronnya cuma kacangnya doang tepungnya semuanya kabur teman-teman jadi begitu saran saya jangan diaduk dulu setelah dimasukkan ke minyak itu biarkan sebentar hingga menyerap baru diaduk-aduk setelah kelihatan sudah sudah menyerap semuanya minyak ke cukronnya baru kita aduk-aduk nah seperti ini harus diaduk biar matangnya sama merata ya teman-teman harus sabar ya apinya saya ini sedang ya tidak besar tidak kecil jadi apinya ini sedang-sedang saja sambil diaduk setelah ini akan nanti kalau sudah matang ini akan ringan ya kita mengaduknya itu ringan banget gitu dan kita tiriskan ya angkat dan tiriskan biarkan hingga dingin ya teman-teman pokoknya ini mantep banget cocok banget untuk cemilan-cemilan di sore hari di pagi hari juga di malam hari pokoknya semuanya hari ini bagus banget ini cemilan teman-teman dan rasanya gurih kencurnya terasa banget dan garamnya sudah pas pokoknya mantep serantep teman-teman bagi teman-teman yang mau nyoba silahkan ya dicoba dengan cekaran yang sangat sedikit ini nanti kalau sudah pintar baru membuat yang banyak ya teman-teman untuk dijual juga oke banget pokoknya rasanya sudah pas teman-teman terasa banget kencurnya aku suka banget dengan rasa kencur ini dan garamnya terasa kalau teman-teman ingin pedas boleh ditampakkan yang pedas ya disesuaikan disesuaikan saja sesuai selera masing-masing ya teman-teman oke selamat mencoba ya teman-teman sekian dulu video dari saya jangan lupa di subscribe like dan komen ya teman-teman wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati